Hai sahabat pemirsa, selamat datang lagi di Kraton Segoro Channel. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap semoga kalian sekeluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada dari kalian yang saat ini sedang dalam kondisi tidak sehat, saya doakan semoga lekas sembuh dan bisa segera beraktifitas kembali. Kisah kali ini terjadi pada tahun 2023. Mengisahkan tentang seorang laki-laki asal Purbalinga, Jawa Tengah, yang mana dia ini berniat untuk mempelajari ilmu hitam yang gunanya untuk membuat dirinya menjadi kebal atau tahan terhadap senjata tajam. Dan untuk mendalami ilmu hitam tersebut, dia diharuskan menghabisi sebanyak tujuh nyawa dan juga menyantap para korbannya setelah dia menghabisi korban-korbannya tersebut. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Siapa saja yang menjadi korban di dalam kasus ini? Dan bagaimana kronologi selengkapnya? Langsung saja kita bahas kasus yang sangat fenomenal ini di Kraton Segoro Channel. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi di sebuah daerah, tepatnya di desa Pelumbungan, Purbalingga, ada sesosok laki-laki pendiam yang bernama Sumanto. Sumanto ini lahir pada tanggal 3 Maret tahun 1972. Ibunya bernama Samen dan ayahnya tidak disebutkan identitasnya. Sumanto ini merupakan anak sulung dari lima bersaudara. Saudaranya di antaranya ada yang bernama Mulyati, Karyono, Mariyati, dan Mulyanto. Di mata keluarganya, Sumanto ini dikenal sebagai sosok anak yang paling beda. Dia adalah orang yang paling pendiam, namun gelagatnya sehari-hari sangat aneh dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Namun meskipun begitu, saudara-saudara dari Sumanto ini tidak pernah memberikan perlakuan berbeda kepada Sumanto. Dan dari kehidupan mereka juga, Sumanto dan saudara-saudaranya itu hidup dengan kondisi yang berkecukupan. Yang mana hal ini bisa terjadi dari orang tuanya dulu, sehingga kehidupan keluarga mereka bisa dikatakan cukup dan sejahtera. Di masa ketika orang-orang sulit mendapatkan pendidikan, keluarga Sumanto ini bisa memenuhi kebutuhan anak-anak mereka untuk mengenyam pendidikan tersebut. Ya salah satunya Sumanto, di saat para tetangganya tidak mampu menyekolahkan anak mereka. Namun orang tua Sumanto mampu menyekolahkan Sumanto di SD Negeri Pelumutan 1 Kemangkon. Namun meskipun keluarga Sumanto ini adalah orang yang mampu, tapi ketika berada di sekolah dasar, Sumanto ini tidak benar-benar belajar. Yang mana ketika hendak masuk sekolah SMP, Sumanto ini ternyata dianggap sebagai anak yang bodoh. Dia tidak bisa masuk SMP karena nilai eptanas murninya atau BEM yang diraihnya itu tidak mencukupi di saat itu. Sehingga dia harus menunggu tahun berikutnya untuk bisa masuk ke SMP yang dia inginkan. Lalu singkat cerita, tibalah setahun kemudian. Dia kemudian bersekolah di sebuah SMP yang jaraknya hanya 3 km dari rumahnya. Di saat itu, Sumanto ini menjalani hari-harinya dengan cukup baik dan menyenangkan selayaknya anak-anak pada usianya. Lalu tibalah pada suatu hari, keadaan ekonomi keluarganya tiba-tiba saja menurun. Hal itu membuat Sumanto mau tidak mau harus putus sekolah di kelas 3 SMP. Sejak saat itu, Sumanto jadinya sering menunjukkan perilaku aneh. Dan semenjak putus sekolah, memang dia menjadi pribadi yang berbeda dari anak-anak seusianya. Mungkin saja kondisi ekonomi keluarganya yang mulai merosot dan mereka pun jatuh miskin, serta kurangnya pendidikan membuat Sumanto jadi terlibat dalam beberapa tindakan kriminal kecil. Dia di saat itu sering tertangkap karena melakukan aksi pencurian. Lalu semenjak putus sekolah dan keluarganya jatuh miskin itulah, apapun dikerjakan oleh Sumanto demi bisa mendapatkan uang. Tujuannya dia tidak ingin memberatkan dan merepotkan keluarganya. Lalu singkat cerita, tibalah pada suatu waktu entah mendapatkan informasi dari siapa. Sumanto tiba-tiba saja berkata kepada kedua orang tuanya serta saudara-saudaranya yang lain, dia ingin pergi merantau ke Lampung. Pada saat itu, karena keadaan ekonomi keluarga mereka juga sedang tidak stabil, dan Sumanto mengatakan dia berniat pergi untuk bekerja. Makanya orang tua Sumanto langsung saja mengizinkan Sumanto untuk pergi ke Lampung dengan tujuan mencari pekerjaan. Akhirnya Sumanto pun berangkat ke Lampung setelah mempersiapkan diri membawa serta segala kebutuhan untuk diangkut ke Lampung. Dia pun berangkat dan tiba di Lampung. Tidak banyak informasi yang diceritakan tentang dengan siapa Sumanto ini berangkat dan atas rekomendasi siapa dia menuju ke Lampung. Yang jelas selama di Lampung, Sumanto pun akhirnya bekerja di sebuah perusahaan tebu. Selama dia bekerja di sana, dia sempat bertemu dengan seorang wanita. Wanita tersebut bernama Sutrimah. Di saat itu dikatakan Sumanto ini pun dekat dengan Sutrimah dan dari pendekatan tersebutlah. Kemudian dengan beraninya, Sumanto menunjukkan keseriusannya pada Sutrimah dan mengajak Sutrimah untuk menikah. Pada saat itu juga, Sutrimah ini tidak menolak hingga akhirnya Sumanto dan Sutrimah pun menikah. Setelah menikah, kehidupan Sumanto jadi berbeda. Pada awalnya memang dia dan Sutrimah terlihat bahagia. Namun lama-kelamaan sifat asli Sumanto mulai terlihat dan hal itu membuat Sutrimah jadi ilfil dan merasa tidak nyaman dengan suaminya ini. Akhirnya pernikahan tersebut hanya bertahan selama satu tahun. Entah apa masalah mereka, namun yang jelas di saat itu Sutrimah ini meminta cerai kepada Sumanto. Dan karena Sumanto ini orangnya lempeng-lempeng saja, tidak mau ambil pusing. Makanya dengan gampang Sumanto langsung melepas Sutrimah. Namun meskipun demikian, Sumanto tidak merasa sedih. Dan setelah menceraikan istrinya, beberapa waktu kemudian, Sumanto ini menjalin hubungan lagi dengan seorang janda yang bernama Tugiem. Wanita tersebut merupakan janda asal Lampung yang bekerja di tempat yang sama dengan Sumanto, yaitu di perusahaan Tebu. Dan singkat cerita mereka berdua pun dekat dan lagi-lagi Sumanto memberanikan diri untuk mengajak wanita tersebut untuk menikah. Akhirnya mereka berdua pun menikah. Dan dari pernikahan tersebut, mereka sampai dikaruniai seorang anak yang bernama Titis Wahyu Widianti. Sejak Sumanto menikah dengan Tugiem, dia bergaul dengan orang-orang baru, membuat Sumanto ini jadi jarang ada di rumah. Sumanto sering sekali pergi-pergi hingga beberapa hari. Mungkin kalian akan penasaran sobat, pergi kemana sih Sumanto ini? Nah jadi usut punya usut Sumanto ini pergi dengan teman-temannya untuk mendalami ilmu hitam. Sejak saat itu Sumanto ini mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dia menjadi seorang pria yang berbeda dengan pemikiran yang aneh. Bahkan semenjak mendalami ilmu hitam, Sumanto sering sekali emosi sampai melakukan kekerasan kepada istrinya Tugiem serta anaknya Titis ketika dia berada di rumah. Dan karena sifat Sumanto yang mulai berubah semenjak menuntut ilmu hitam inilah, Tugiem akhirnya meminta cerai kepada Sumanto. Dan lagi-lagi pernikahan Sumanto kandas, Sumanto masih menjadi pribadi yang sama. Ketika kehilangan istrinya untuk kedua kali, dia lantas tidak merasa sedih. Dia hanya tenang saja seperti tidak terjadi apa-apa. Dan yang ada malah dia semakin rajin dan yakin akan ilmu yang sedang dia pelajari. Yang mana ilmu hitam yang Sumanto incar itu adalah ilmu yang bisa membuat dia kebal. Dan yang lebih gilanya dia ingin bisa menghidupkan orang mati. Pada saat itu Sumanto yakin bisa mempelajari ilmu tersebut. Semakin hari semakin tidak masuk akal ilmu hitam yang dia pelajari tersebut. Yang mana guru ilmu hitam Sumanto yang bernama Taslim mengatakan kepada Sumanto, jika dia ingin cepat mendapatkan ilmu tersebut, maka Sumanto harus memenuhi beberapa persyaratan. Di saat itu gurunya yang bernama Taslim ini mengatakan kurang lebih seperti ini. Eh Sumanto, jika memang kamu mau memiliki kekuatan yang lebih besar lagi, ada syarat yang harus kamu penuhi. Ucap Taslim. Lalu Sumanto bertanya, syarat apa guru, apapun bakal saya lakukan, apapun bakal saya penuhi demi ilmu itu, ucap Sumanto. Dan Taslim pun menjelaskan, syaratnya kamu harus memakan tujuh manusia, kalau bisa lebih banyak lebih baik. Misalnya 21 atau 46 orang juga lebih bagus, ucap Taslim. Lalu di saat itu Sumanto pun kaget. Dia lalu bilang, banyak sekali guru, kayaknya saya cuma mampu makan tujuh orang saja, kalau 21 atau 46 itu terlalu banyak. Tapi saya mau tanya guru, apa yang akan saya dapat dari memakan hal tersebut? Tanya Sumanto. Dan gurunya mencoba untuk meyakinkan Sumanto dengan berkata, pokoknya kamu nggak perlu takut, itu cuma bagian dari ritual. Dengan memakan hal itu, badan kamu akan menjadi kebal dan tidak terluka oleh goresan senjata apapun. Lalu yang paling penting, kamu bakal mendapatkan ketenangan batin. Demikian ucap gurunya. Pada saat itu, sebenarnya Sumanto ini merasa bingung. Lantaran syarat yang diberikan oleh Taslim kepada Sumanto sangat berat dan juga beresiko. Namun Sumanto juga tidak bisa jika harus berhenti di tengah jalan begitu saja. Yang mana akhirnya setelah sejenak berpikir, Sumanto pun menyatakan kesanggupannya kepada Taslim guru ilmu hitamnya tersebut. Lalu singkat cerita beberapa waktu pun berlalu. Segala ritual-ritual kecil sudah dilalui oleh Sumanto. Dan kali ini dia harus menjalankan ritual terakhir, yaitu ritual memakan jasad. Pada saat itu entah tepatnya di tahun berapa, namun yang jelas, Sumanto ini sudah mendapatkan target pertamanya, yaitu adalah rekan kerjanya sendiri yang merupakan seorang perantau seperti dia. Di saat itu Sumanto ini melakukan aksinya, namun tidak dijelaskan detailnya bagaimana dia melaksanakan aksi tersebut. Sumanto berhasil mengeksekusi rekannya itu dan sampai memakan seluruh bagian dari rekannya tersebut dalam keadaan mentah-mentah. Dia bahkan hanya menyisakan tulang belulang yang kemudian sisa tulang belulang tersebut dia kubur. Di aksi pertamanya itu tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang memergoki dia. Aksinya itu berjalan dengan sangat lancar tanpa hambatan. Aksinya juga tidak terungkap karena pada zaman itu orang-orang tidak seperti sekarang. Sulit menjalani komunikasi sehingga pihak dari keluarga korban pertama Sumanto tidak dapat melacak. Bahkan tidak mengetahui kalau anggota keluarga mereka sudah meninggal dunia dan bahkan sudah dimakan oleh Sumanto. Jadi bisa dikatakan korban pertama Sumanto dianggap hilang begitu saja oleh pihak keluarganya. Di samping itu Sumanto masih berkeliaran bebas mencari mangsa-mangsa selanjutnya. Lalu selanjutnya yang menjadi korban dari Sumanto ini adalah seorang perampok. Jadi pada saat itu entah tahun berapa tepatnya si Sumanto ini tengah jalan pulang dari tempat kerja. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang hendak merampok. Laki-laki tersebut menjadikan Sumanto sebagai targetnya. Si perampok tersebut benar-benar salah target. Dia tidak tahu siapa Sumanto. Dan saat dia mencoba merampok Sumanto, Sumanto justru tidak mau kalah. Sumanto yang merasa dirinya kuat dia percaya diri melawan si perampok tersebut. Dan kebetulan pada saat itu Sumanto sedang mengantongi sebilah pisau yang selalu dia bawa kemanapun dia pergi. Dengan menggunakan pisau tersebut, kemudian Sumanto menyerang si perampok dengan membacok tubuh si perampok dan menghabisi nyawanya hingga perampok itu tewas di lokasi kejadian. Benar-benar naas nasib si perampok yang mana tadinya dia berpikir bisa menyakiti Sumanto tapi malah mengantar nyawanya sendiri. Pada saat itu Sumanto yang berhasil menewaskan nyawa perampok tersebut lantas merasa sangat senang luar biasa yang mana dia tidak perlu repot-repot mencari target selanjutnya. Dia langsung mendapatkan mangsanya dari hasil melakukan perlawanan dari orang yang mencoba merampoknya tersebut. Dan tanpa pikir panjang, Sumanto dengan mudah mendapatkan santapan segar untuk syarat ritual selanjutnya. Saat itu kebetulan sekali jalanan yang dia lalui sangat sepi seolah mendukung dia untuk melakukan hal mengerikan tersebut. Dengan santainya Sumanto selanjutnya menyeret tubuh si perampok itu ke dalam semak-semak dan disanalah dia mulai melakukan ritual. Dia menguliti tubuh si perampok dan mulai memakan sedikit demi sedikit secara mentah-mentah dan hanya menyisakan bagian organ dalam dan tulang belulang saja. Aksi menyantap tubuh perampok ini dilakukan oleh Sumanto selama kurang lebih dua hari yang mana di hari itu setelah dia kenyang Sumanto ini pulang terlebih dahulu ke rumah dan keesokan harinya dia datang lagi ke lokasi itu menghabisi sisa daging. Bisa dibayangkan ya sobat bagaimana menjijikannya aksi yang dilakukan oleh Sumanto yang sudah pasti keesokan harinya tubuh si perampok sudah mulai membusuk. Yang lebih mengerikannya lagi Sumanto ini benar-benar seperti orang yang tidak waras. Dia mengambil bagian alat vital si perampok lalu mengeringkannya dan menggantungnya di leher dibuat seperti liontin kalung. Untuk aksinya yang kedua ini lagi-lagi dia tidak ketahuan. Dia bisa dengan bebas melakukan dan mentargetkan mangsa selanjutnya. Hari-hari yang dijalani oleh Sumanto masih dijalani dengan tenang. Namun meskipun demikian dia merasa tidak bisa jika harus terus melakukan aksinya itu di Lampung. Karena hal tersebut terlalu beresiko makanya Sumanto ini memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Dia ingin melakukan aksinya di sana namun sebelum itu Sumanto ini sempat mendatangi kediaman gurunya untuk berkonsultasi lagi. Pada saat itu Sumanto sempat bertanya lagi kepada gurunya apakah dia boleh memakan jasad dari orang yang baru meninggal. Dan di saat itu ternyata gurunya yang sama-sama tidak waras ini mengatakan boleh. Dan dari jawaban gurunya itulah kemudian Sumanto ini kepikiran untuk tidak perlu repot-repot lagi menghabisi nyawa orang lain. Dia akan mencari mangsanya dari orang-orang yang sudah meninggal saja. Ya misalkan mencuri jasad dari dalam kubur. Dan hal ini sangat mudah baginya. Singkat cerita tibalah harinya dia pun pulang ke kampung halaman. Sesampainya dia di kampung halaman Sumanto ini mulai memikirkan cara untuk mencari target selanjutnya yaitu tempat pemakaman umum yang ada di sekitar. Tibalah pada suatu hari masih di tahun 2003 tiba-tiba saja di kampung halamannya tersebut ada seorang nenek tua yang bernama Mbah Rinah yang baru saja meninggal dunia. Mendengar kabar duka tersebut bukannya berdoa. Yang ada malah Sumanto menjadikan jasad Mbah Rinah sebagai target pertamanya. Ia berencana ingin mencuri jenazah Mbah Rinah dan ingin dia jadikan santapan. Hari itu tepat di tanggal 12 Januari tahun 2003 jasad Mbah Rinah baru saja dikebumikan. Dan belum sampai 24 jam Sumanto yang sudah sedari tadi mengincar jenazah Mbah Rinah langsung saja melancarkan aksinya. Pada saat itu di malam hari yang sangat gelap Sumanto bergegas menuju ke makam Mbah Rinah dengan membawa beberapa benda untuk dia gunakan dalam menggali kuburan Mbah Rinah. Setelah mengumpulkan beberapa alat dia langsung menuju ke pemakaman. Dan sesampainya di sana dia langsung saja menggali tanah kuburan yang masih basah tersebut. Lalu setelah beberapa waktu melakukan penggalian Sumanto akhirnya berhasil mengeluarkan jenazah Mbah Rinah yang kondisinya masih utuh. Bahkan di saat itu kain kafannya juga masih terlihat baru. Setelah dia mengangkat jenazah Mbah Rinah tanpa pembereskan galian terlebih dahulu Sumanto malah langsung saja membawa jenazah tersebut pulang dengan cara membopongnya berjalan kaki. Saat itu karena kondisinya malam hari dan gelap tidak ada seorang pun yang melihat aksi Sumanto ini. Sesampainya dia di rumah Sumanto langsung membawa jenazah itu masuk ke dalam ruangan rumahnya. Ada sebuah ruangan yang jarang sekali terpakai dan tempat tersebut tidak mungkin bakal dicurigai oleh anggota keluarganya. Lalu setelah meletakkan jenazah Mbah Rinah di sana masih di malam yang sama Sumanto ini langsung saja menguliti jasad Mbah Rinah dan memisahkan bagian demi bagian dari tulangnya. Potongan-potongan tersebut lalu siap disantap mentah-mentah oleh Sumanto. Bahkan sebagian lainnya sempat dipanggang dan dijadikan sate. Saat itu dia memanggang di atas kayu bakar seperti kambing guling. Saat menyantap daging tersebut Sumanto sempat mengatakan enak banget ya daging ini kayak daging ayam dan daging sapi nikmat ucapnya kurang lebih seperti itu. Dan tidak hanya itu saat itu Sumanto ini sempat-sempatnya menawarkan daging tersebut yang sudah matang kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya sempat bingung dan bertanya soal daging apa itu dan dari mana dia mendapatkannya. Namun di saat itu Sumanto menjawab kalau daging itu adalah daging ayam dan daging kambing. rasanya cukup enak dan dia mendapatkannya dari tetangga. Orang tua Sumanto yang tidak merasa curiga langsung saja menyantap daging itu juga. Dan singkat ceritanya tibalah keesokan hari setelah Sumanto berhasil dengan aksi ketiganya ini tiba-tiba saja ada salah seorang warga yang tengah melintasi daerah pemakaman. Warga ini melihat ada sesuatu yang aneh dengan makam baru yaitu makam Mbah Rinah yang terlihat sangat berantakan. Pada saat itu warga ini langsung mendekati makam tersebut. Dan ketika didekati betapa terkejutnya dia melihat kalau makam tersebut ternyata sudah bolong dan sudah digali. Warga yang melihat itu langsung saja berteriak histeris. Dia meminta tolong dan memberitahukan warga yang lain. Pada saat itu juga warga-warga yang sudah mendengar kabar tersebut langsung berkerumun berkumpul di daerah pemakaman. Dan juga melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian di saat itu langsung datang ke TKP untuk menyelidiki kasus tersebut. Polisi langsung melakukan olah TKP dan meminta beberapa keterangan dari para saksi yang ada. Masyarakat yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian tidak ada satupun yang mengetahui siapa pelaku dari kasus ini. Dan kasus ini sempat menggemparkan kampung mereka. Dari mulut ke mulut mulai menjadi pembicaraan kalau di kampung mereka ada aksi pencurian jasad yang dicurigai bahwa si pencurinya adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu hitam. Beberapa hari pihak kepolisian mencari tahu tentang siapa pelaku di dalam kasus ini. Namun penyelidikan sempat mendapatkan jalan buntu. Sampai pada akhirnya tiba-tiba masyarakat sekitar secara tidak sengaja mencium bau busuk dari dalam rumah keluarga Sumanto. Di saat itu warga pun mulai curiga. Selama ini mereka juga sudah curiga dengan gelagatnya Sumanto yang terlihat aneh. Ditambah dengan bau busuk yang berasal dari rumahnya bertepatan dengan hilangnya jasad Mbah Rina. Dan atas kecurigaan tersebut warga ini pun melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut lantas mencoba mendatangi kediaman Sumanto atas laporan warga. Di saat itu pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan menginterogasi Sumanto dan keluarganya. Pada saat polisi datang polisi sudah mencurigai gelagat aneh dari Sumanto dan karena kecurigaan itulah kemudian polisi masuk ke dalam rumahnya lalu menggeledah semua bagian rumah. Dan ketika itu polisi sangat terkejut saat menemukan adanya sisa tulang belulang manusia di dalam rumahnya. Pada saat itu Sumanto masih dalam keadaan tenang bahkan dia dengan entengnya mengatakan kalau itu tulang belulang milik Mbah Rina. Belum ditanyai oleh polisi Sumanto juga sudah memberikan kesaksian kalau sebelum mencuri dan memakan jenazah Mbah Rina dia juga sempat menghabisi dan memakan jenazah dua orang lainnya. Mendengar pengakuan tersebut semua yang ada di rumah itu lantas terdiam dan terkejut dan tanpa ragu pihak kepolisian langsung saja meringkus Sumanto lalu membawanya ke kantor polisi. Atas keterangan Sumanto pada awalnya orang-orang masih belum percaya. Mereka menganggap Sumanto ini seperti orang yang kurang waras. Namun setelah diinterogasi di kantor polisi Sumanto saat itu mengaku tidak menyesal atas perbuatannya dan menjelaskan motif mengapa dia melakukan hal mengerikan ini yang mana semua ceritanya itu berhubungan dengan hal mistis. pihak kepolisian yang mendengar cerita Sumanto awalnya tidak percaya semua orang yang mendengar keterangannya menjadi merinding dan atas keterangannya tersebut pihak kepolisian pun mencoba mengkonfirmasi setiap orang yang dianggap oleh Sumanto telah dihabisi dan dia makan. Ternyata benar ada dua orang lain yang bernasib sama seperti Mbah Rina yaitu dimakan oleh Sumanto. lalu yang lebih mengagetkannya lagi salah satu dari korbannya adalah orang yang mencoba merampok Sumanto atas perbuatannya tersebut Sumanto pun diadili dan dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atas tuduhan penistaan mayat dan tindakan yang meresahkan masyarakat. Pasti kalian akan bertanya ya sobat kenapa kok hukumannya ringan sekali. Nah karena kejadian ini terjadi pada tahun 2003 yang mana kondisinya belum ada undang-undang yang mengatur tentang kasus Sumanto ini. Jadinya hukuman yang diberikan kepada Sumanto tidaklah seberapa dibandingkan dengan perbuatannya. Lalu setelah dijatuhi hukuman selama dia di penjara Sumanto ini sempat menjalani pemeriksaan kejiwaan dan ternyata dia diketahui mengalami gangguan jiwa. Di dalam penjara sikap dan perilaku Sumanto sangatlah baik. Hal itu membuat Sumanto dianggap berangsur-angsur menjadi normal dan sembuh. dan dia pun dibebaskan sebelum menghabiskan lima tahun masa penjara yaitu tepatnya di tahun 2008. Setelah dia dibebaskan Sumanto ini akhirnya kembali ke desanya. Tetapi di saat itu masyarakat yang masih merasa takut dan waspada terhadap dia meminta kepada perangkat desa untuk mengusir Sumanto dan keluarganya dari desa itu. Apalagi Sumanto ini masih menjadi perhatian media dan berbagai dokumentasi serta wawancara tentang kehidupannya setelah bebas tersebar luas. Dan tidak hanya itu kasus Sumanto ini menarik perhatian berbagai kalangan termasuk psikolog, sosiolog, dan ahli hukum. Banyak yang berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sumanto adalah hasil dari kombinasi antara kondisi mental yang tidak stabil dan kepercayaan terhadap hal mistis yang sangat besar. Dan kasus ini menjadi pelajaran terhadap masyarakat Indonesia atas perhatian terhadap kesehatan mental di tengah masyarakat. Terutama di daerah-daerah terpencil dengan akses yang terbatas terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dan hingga saat ini Sumanto masih hidup dengan bebas. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari Kraton Segoro Channel. Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi